diskriminan validity berwarna merah ya bagi teman-teman mungkin mengalami ya dalam tahapan pengukuran model atau author model dalam khususnya uji diskriminan validity nilai cross loadingnya masih berwarna merah nah pastinya teman-teman kebingungan dan bertanya-tanya apa penyebabnya nilai cross loading pada uji diskriminan validity berwarna merah dan bagaimana cara agar nilai tersebut bisa berwarna hijau ya untuk bisa lolos syarat uji diskriminan validity oke disini saya akan tunjukkan apa penyebabnya ya sebuah nilai cross loading pada uji diskriminan validity pada konstruk ya itu berwarna merah ya nah sebelumnya bersama-sama kita lihat dulu disini ada sebuah data yang sudah saya sediakan dengan nama filenya adalah coba data nah ini data yang sudah saya sediakan untuk saya jadikan sebagai contoh bagi Anda untuk bisa Anda memahaminya oke langsung saja kita coba data ini apakah data ini dalam uji diskriminan validity nya masih terdapat nilai cross loading yang berwarna merah pertama-tama kita membuat new project dulu disini diskriminan saya memberi namanya dikarenakan kita sama-sama akan melihat hasil dari uji diskriminan tersebut ya oke yang selanjutnya kita masukkan data dulu disini ya di data yang tadi nama filenya adalah coba data ya kemudian kita klik open dan oke oke datanya sudah masuk ya sudah masuk dan sekarang kita coba untuk membuat modelnya terlebih dahulu nah model disini sama saja ya dengan bentuk model yang lain dalam hal uji diskriminan validity ya teknik ini sama saja ya untuk berbagai model dan untuk contoh bagi Anda saya gunakan model yang simpel saja oke kita masukkan dulu untuk variable X2 nya dan untuk variable Y nya nah bagi teman-teman ya jangan lupa bahwa di deskripsi video ini sudah saya tambahkan informasi-informasi silahkan jika Anda membutuhkan silahkan membaca kita deskripsi video ini ya oke kita hubungkan dulu untuk variable nya sudah kita hubungkan dan sekarang kita coba jalankan ya kemudian kita start oke untuk nilai diskriminan validity nya kita lihat pada menu diskriminan validity kemudian pada tab hetero trade monitor ya nah disini menunjukkan bahwa nilai cross loading ya pada konstruk Y terhadap konstruk X1 atau variable Y terhadap variable X1 itu masih memiliki kesamaan data yang dengan persentase yang tinggi ya nah apabila nilai cross loading nya itu masih lebih besar dari 0,85 maka dinyatakan tidak lolos dari uji diskriminan dan validity nya ya dalam pengukuran model pada author model ya oke nah bagaimana cara agar nilai ini bisa turun ya kita harus membuat nilai pada data variable Y itu terlihat berbeda dengan nilai pada data variable X1 ya oke sekarang kita buka file nya ini adalah variable X1 ya kemudian saya kasih pemisah atau untuk variable X2 nya saya sembunyikan dulu saya klik kanan kemudian saya hide atau sembunyikan nah ini menunjukkan bahwa kecocokan tingkat kecocokan variable X1 dan variable Y itu sangat tinggi sehingga kita harus membuat perubahan-perubahan agar terlihat perbedaan antara variable X1 dan variable Y nya nah untuk itu disini saya coba rubah ya 3 kemudian saya rubah 3 ini saya buat jadi 4 gitu ya 3 4 4 ya 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 kemudian ini bisa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 oke sementara coba kita save dulu kemudian kita munculkan lagi kolom yang kita sembunyikan tadi dengan klik unhide ya hingga muncul kembali kemudian kita save oke sekarang kita coba untuk hapus dulu ya data ini hapus ya ini ada error ya jadi saya harus close dulu klik kanan kemudian kita hapus oke kita masukkan ulang datanya oke dan ini modelnya tadi kemudian kita coba jalankan oke kita lihat hasilnya di diskriminan validity nah disini teman-teman bisa lihat bahwa dengan mengubah tadi nilainya langsung berwarna hijau jadi itulah seperti yang saya sampaikan bahwa nilai merah diakibatkan oleh kecocokan atau tingkat kesamaan antar konstruk atau antar variabel itu tinggi ya sangat tinggi sehingga kita harus membuat perbedaan data yang ada pada variabel-variabel tersebut oke sekian dulu dari saya ya semoga tutorial ini bisa membantu dan bagi anda jangan lupa bisa ikuti saya di halaman Facebook ya tutorial gratis by Peter atau di tiktok ya akun tiktok saya tutorial gratis by Peter ya dan instagram juga tutorial gratis by Peter oke sekian dulu dari saya salam hormat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati